Assalamualaikum Kang Pro Oke disini saya tidak mau menutorialkan Hanya saja ini Kang Pro Ini saya sedang nyerpis motor Yang kabelnya ini Kebakar semua Terutama kabel massanya Ini kebakar Terus ini sampai sini Massa sudah nempel Dengan kabel coklat Kabel hitam sudah nempel dengan kabel coklat Berarti Coklat ini kan kabel arus ya Kang Pro Kabel beban Arus 12V sudah nempel dengan Kabel massa hitam Ya ini sudah tergolong Parah namanya kongselet Kalau kabel hitam sudah ketemu dengan kabel arus Masa ketemu dengan arus ya Terus disini sudah kebakar Sampai gini Kang Pro Ngelupas-ngelupas Ini ngelupas Ini sebenarnya penyebabnya Itu sepele Kang Pro Penyebabnya sepele Tapi fatal Apalagi motor ini itu Matic sudah jenis injeksi Ini jenisnya X-Ride Sudah injeksi Ini kemarin dibawa ke sini itu Keluannya Habis jelas di bengkel ya Di bengkel lainnya habis jelas Itu tiba-tiba Setelah jelas itu ya Starter tangan mati Lampu sen mati Kelakson mati Semuanya mati ya Terus pas saya cek di gulungan kabel ya Gulungan kabel yang isolasian itu ya Yang ini bagian sini Itu pecah Ada gulungan yang isolasinya yang pecah Kayak bekas kebakar gitu ya Jadi terus inisiatif saya membongkar bagian kabel Yang jelas ini Penyebabnya Dilas gara-gara ngelas Pas begitu saya bongkar Memang betul dugaan saya itu kabel Hitam terutama hitam ya Dari pangkalnya hitam sini Ini kan masa pangkal hitam ya Di sini Masanya di sini Terus masa ini dibagi-bagi Ada Masa Hitam seri putih Ada hitam polos Ini ada yang Dibagi-bagi ya Ada yang ke depan Sini ini termasuk yang ke depan Ini masa utama Terus Banyak masa Pokoknya kabel yang hitam Entah kemana jalurnya Kedepan sini Pokoknya ada kabel hitam Sudah pul kebakar Terus Yang ke belakang sini Kabel hitam kebakar Yang ke arah sensor-sensor Juga kebakar Dan yang Lebih fatalnya lagi Ke arah Si ecu-nya ini Si ecu itu Hitam itu juga kebakar Dan untungnya Ya Ecunya enggak jebol Kang Pro Jebol Maksudnya makna jutaan Gara-gara ngelas Ngelas di bagian Bagian lampu sini loh Kang Pro Dudukan ini Ini kan Roboh ya Dudukannya ini ya Itu Di bagian dalam sana itu Dilas sama Bengkelnya Tapi Akinya enggak dicabut Akinya enggak dicabut Langsung main dilas Padahal tahu sendiri Ini motor injeksi ya Bahayanya Kalau Ngelas Tanpa dicabut Aki Kalau saya Biasanya sih enggak Enggak saya cabut full Cuma di Kabel masa Aki ini saja Yang saya cabut Karena pada saat Kita ngelaskan Yang ditempelin Di Bodi itu kan Masa dari Mesin las itu Bukan arus Tapi lebih amannya Dua-duanya dicabut Masa dan arus Tapi kalau Biasa saya Cuma di Kabel masanya saja Ya Kalau enggak Mau nyabut aki Biasa motor Dihidupin Enggak apa-apa Tapi tetap Over chance Biasanya itu Akinya jebol Kayak gini ya Ini kan sudah Saya kopas Ini tadinya Enggak mau Sama sekali Kayak dinamo Starter apa Pokoknya Enggak mau Ini sudah mau Cuma belum saya Charge Ini ya Starter Nah Starter sudah Sudah ada Arusnya Sudah mau Bergerak Cuma Akhirnya Akhirnya Belum saya Charge Atau belum saya Nyalakan motornya ya Biar nisi Karena Yang jelas Kalau kabel arus Kayak gini Ini kan arus Coklat sama hitam Kan ketemu ya Terjadi Kongsleting kayak gini Kan bocor Ini namanya Kebocoran arus ya Ini kalau kita Cek Di kabel Walaupun Baut masa ini Kita lepas ya Baut masa Lepas Ini cara ngecek Kebocoran arus Pada Kabel body ya Baut masa Kita lepas Ini dikasih Multitester yang plus Ya Yang satu Dari multitester Itu ditempelin Di body Pasti di jarum Itu gerak Padahal masa Dilepas dari aki Itu pasti gerak Karena Ada kebocoran arus Di sini Kalau kebocoran arus Seperti ini Walaupun aki Habis di charge full Hitungan Menit saja Berapa menit Itu sudah Habis lagi Stromnya Di charge full lagi Paling setengah jam Sejam Habis lagi Stromnya Kayak gitu terus Itu yang dinamakan Kebocoran arus Dan Kongsleting Seperti ini Ya Menyebabkan Terjadinya Kebocoran arus Juga Disamping kebocoran Kabel-kabel yang lain Bocoran arus Ini Bisa berbahaya Apalagi yang bocor Itu kabel Beban kayak gini Nempel di kabel Masa Bisa kebakar Motornya Ini untung Tidak kebakar Motornya Cuman kabelnya Yang kebakar Ya Untung yang punya motor Langsung Sigap Maksudnya Dia punya keluhan Starternya Tidak mau Setelah Dilas Langsung Dibawa ke sini Ini kalau Tetap dipakai aja Bisa kebakar Dan ini Kemungkinan besar Menurut saya Tidak lama lagi Komponen yang lain Akan menyusul Entah itu Aki yang rusak Ecu yang rusak Ataupun bagian-bagian Sensor-sensor yang lain Karena kita Tidak tahu Yang konslet Kayak gini Itu apa Dan kemarin Ini Pas saya bongkar Isolasiannya Itu di kabel isolasi Juga Yang gulungan isolasi Terjadi lembab Bukan cuman lembab Tapi basah Ya Kalau terjadi basah Terus kabel Arus bocor Otomatis kan langsung Konslet semua Ya Tuh Terus lihat Disini Lampunya Sampai underwear Melalah Ini karena Aki Ya Karena di las itu Aki tidak dicabut Trapo las itu Bisa untuk Ngecas aki Ya Dengan Maksimal Amper 10 amper Yang positif Las ditaruh Di positif aki Dan negatif Las juga Ditaruh Di negatif Aki Itu dengan 10 amper 5 menit Itu Aki yang Ukuran segini Sudah full Ya kan Bayangkan Apabila Kang bro Menggunakan Mesin las Posisi Kedua kabel ini Masih nempel Di bodi Kayak gini Terus Kang bro Nempelin Masa ke Bagian Bodi motor Terus Kang bro Ngelas Menggunakan Las yang Ukuran 100 amper Misalkan Kan mau ngelas Ampernya Putar 100 Cess Kayak gitu Hitungan berapa detik Kabel ini Langsung Kemabul Meleleh Semua langsung Karena Begitu Masa ini Nempel ke Bodi Masa las Menempel ke Bodi ya Teg gitu ya Tiba Ditancapin Ke bodi motor Langsung Otomatis Masa Utama Dari Aki ini Akan Merespon Karena Ini kan Masa Di Aki ini Kan Nempel Juga Ke Bodi motor Begitu Mesin las Ditempelin Ke besi Ceret Kayak gitu Arus Disini Akan Masuk Kesini Masuk Ke Aki Terus Masuk Ke Arus Aki Utama Dan Untuk kabel Yang besar Kayak gini Mungkin Tidak Pengaruh Tapi Untuk kabel Yang Mempunyai Kekuatan Kayak gini Misalkan Ini kan Kekuatan 10 Amper Ya kan Atau 15 Amper Dia akan Langsung Meleleh Karena Ya itu Tadi Arus Dari Mesin las Itu Sendiri Panas Ya kan Karena Sistem Mesin las Itu Sama Arus Dengan Masa Itu Dipertemukan Mesin las Cuman Dia ada Media Yang namanya Elektroda Kalau Masa Dengan Dengan Arus Di Mesin las Diketemukan Arus Mesin Arus Yang Besar Sekali Karena Ada Elektroda Jadi Yang Kebakar Itu Elektroda Sistem Mesin las Itu Kayak Gitu Dan Ini Yang Terjadi Apabila Mesin Las Posisi Ngelas Tanpa Dicabut Akinya Ya mungkin Si bengkel Lasnya Fine Fina Aja Habis Dibongkar Motor Ya masih Hidup Normal Ya kan Gak Ada Yang Kebakar Atau Apa Itu Dari Secara Fisik Aja Lumas Kok Gak Dicabut Akinya Gak Apa Gak Apa Tapi Begitu Dipongkar Isolasinya Kebakar Semua Oke Mungkin Kayak Gitu Dulu Ya Buat Teman Teman Yang Mau Ngelas Hati-hati Jangan Ceroboh Main Las Apa Si Berat Yang Buka Aki Kayak Gini Kalau Saya Biasa Cuman Dibuka Masa Kabel Masa Dari Aki Kayak Gini Karena Putus Kayak Gitu Dulu Semoga Bermanfaat Bila Ada Salah Dalam Titik Atas Mohon Maaf Yang Sebesarnya Wabila Taufi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh